Halo assalamualaikum balik sama kami di kasarum.com kita mau jalan ke Dieng pakai Datsun Go nah itu kita udah isi full mau cek full consumption kosong drive-nya kosong apresnya dikosongin sudah parameter ke Rp43.582 setelah isi full kita rencananya hari ini mau ke Dieng karena masuk bulan Agustus itu bulan-bulan daun-daunnya beres jadi bulan paling dingin paling maksimal dinginnya di Juli dan Agustus Maka dari itu kami sekalian tes konsumsi Datsun Go yang di belakang kami ini tadi sudah ada video pertama kali ngisi dan rekordnya berapa nanti sampai Dieng kita hitung per kilometernya Oke sekarang saya lagi istirahat dulu nih di kilometer 160 entah berapa saya lupa pokoknya di atas 160 di sini ini ada resar ya di Cipali rute yang kami gunakan itu Cipali kemudian sampai Songgong Purwokerto lewat Banjarnegara sampai ke Wonosobo Oke ikutin terus ya ya ini masih di resar ya tadi lupa saya beritahu mobil yang kami review untuk touring ini tergister dengan stiker Motuba dan Dismania ada stiker lucu Hello Kitty dan ini muatannya full full banget karena dulu kami memakai airio jadi kayaknya pakai mobil ini agak berasa limbung dan kedalamnya juga lumayan agak sempit ya dibanding airio jadi agak susah kalau di compare karena memang ini mobilnya si gesit lincah dan irit irit sekali sangat-sangat irit saya kira tadinya bakalan habis Rp100.000 habis ini ternyata kayaknya enggak sampai ini Rp100.000 dari tanggerang tadi karang tengah dan sepertinya karena efek tiga selinder juga ya makanya ini bisa lebih ya udah jalan 209 kilo dari tanggerang ini masuk gerbang tol kembali mana iya iya 131 ya gitu tadi kalau nggak salah 240-an ya besinya potong 90.000 apa seratusan ya seratus lebih 240-131 berarti 110 ya ya Rp10.000 kita keluar dari tol Cipali exitnya eh sorry tol balik kanci ya kecetnya penjagaan ya ya ngerti janganan kita ke arah Purwokerto tapi ini kita mau hidrat dulu sebentar sekalian mau pulin bensin buat hitung BBM ini kita isi bensin Hai pertanyaan lagi tadi isi 16,59 130 ribu pertalai ini jaraknya 70 km hasil kalkulasi seliter bisa 16,27 km mantap ini kita udah sampai bumi ayo habis sempat tidur satu jam setengah dipombesin dekat teksnya penjagaan ini mau lanjut lagi mata udah segar ini udah sambil bumi ayo tinggal kita lanjut dekat lagi Purwokerto Cus Banjar Negara langsung Wonasebo oke bye 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 ngapain jadi ngapain ya 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 keuntungannya naik datsun kok gini nih jangan lancaran hidupan bahaya sebetulnya dan ikuti ya dari Banyumas ke Banjarnegara ada pekerjaan jalan di alihkan ke kampung-kampung padahal selamat menikmati ya masih di suasana tur ke Java bareng Datsun Goh kita sekarang udah nyampe Banjarnegara nih dan disini banyak karena hari Senin kita ambil cuti jadi banyak aktivitas sehari-hari ada yang masuk ke sekolah nah ini di alun-alun nih lagi di alun-alun nih lagi foto-foto di perusahaan Banjarnegara dengan khasnya es dawet nah itu es dawet ya kita di alun-alun Banjarnegara nih asiknya disini kotanya sepi adem terus suasananya sejuk asik noh ada mataharinya bagus kita nggak dapet sunrise di Dieng nah di belakang tugu alun-alun nih yang ada patung jualan es dawet ini ada prasasti prasasti tuh tulisannya selama perang kemerdekaan ke satu sekian yuk kita jalan lagi menuju Onosobo di belakang saya sudah banyak anak-anak masuk sekolah harusnya kita sekolah nih harusnya kerja 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 bukan jalan 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 rute Banjarnegara menuju Onosobo sepanjang 30 km yang harusnya kami tempuh 1 jam ternyata harus memakan waktu 1 setengah jam hmm semua terdapat speed dan traffic ya jalurnya enak dengan kontor perbukitan dan kadang kita bisa lihat terasering sawah di tepi jalan nah ini kami sudah memasuki kota Onosobo itu ada tugunya kotanya cukup asik dengan modul bangunan-bangunan rumah lama dan pengaturan trafficnya juga diatur satu arah mungkin supaya nggak macet yuk mumpung masih pagi kita cicipin masakan alun-alun Onosobo nyabu dulu alias nyara bubur dilanjut dengan nasi bergono ya ini namanya nasi bergono khas wanasobo kita cobain ya apa ini kayak bawa bawa ikan ya kayak ada ikannya gitu kayak kayak enak kok anak anak ini tau peras atau itu pedes ih enggak ah pedes enggak bener ini apa ini tau perasan udah puas sarapan di alun-alun Onosobo kami lanjut ngegas bah menuju Dieng jalurnya ya cuma satu itu jadi nggak khawatirnya asar mbah ikutin aja pokoknya jalan raya Dieng nah kasihkan sesungguhnya dimulai dari sini kami belum menemukan pemandangan sebagus ini selain di kawasan Dieng maksudnya di jalurnya Dieng ya kita udah sampai di perbatasan Dieng Plateau apa bilangnya Plateau apa apa ngerti ini lihat nih rencananya kita mau nginep disini semalam mau lihat bunga es kasih kaya ikutin terus infonya ada yang lebih bagus lagi yaitu jalan menuju temanggung yang mana diapit sama dua gunung hehehe dua gunung memang menggoda hahaha gunung sindoro dan sumbing pasti tau dong dulu tau pokoknya oke back to topic akhirnya kami sudah sampai ke Dieng Pass ya akhirnya kita sampai ke Dieng Pass pas banget ada tulisan Dieng maksudnya oke lah ini perjalanan naik Datsun ternyata dia kuat walaupun agak ngeden tapi dia kuat si gesit irit bener bener gesit bener bener irit oke nanti kita foto foto disitu di tulisannya video kami selanjutnya akan membahas serba-serbi kawasan Dieng dan penginapan yang rekomendasi terima kasih banyak matroson buat yang sudah nonton channel kami kasarung.com jika mbak mbak suka sama video kami semoga tekan tombol like yang belum subscribe semoga di subscribe dan kalau mbak kum dan bahu tim rasa video ini berfaedah semoga di share ke teman-teman anda salam sobat kental semoga persahabatan anda kental selalu gas terima kasih terima kasih